Ferdi Sambo tertunduk pasrah saat puluhan terengkorak di Sitapolri Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Ada sosial Facebook video yang memperlihatkan foto Ferdi Sambo yang disandingkan dengan gambar tengkorak-tengkorak Video tersebut awalnya diunggah oleh seorang netizen di Facebook dengan akun bernama Newskolam Pengunggah video memberikan narasi sebagai berikut Ferdi Sambo hanya bisa pasrah puluhan tengkoraknya di Sitapolri Narasi yang ditulis pengunggah video dikutip dari beritahits.id Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan dari penelusuran video yang memperlihatkan thumbnail gambar Ferdi Sambo dan tengkorak-tengkorak Dengan klaim bahwa itu adalah tengkorak yang disitapolri Berkaitan dengan kasus Ferdi Sambo merupakan klaim yang menyusatkan Faktanya gambar tengkorak-tengkorak tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus yang melibatkan Ferdi Sambo Gambar tengkorak-tengkorak yang ada dalam video diketahui merupakan gambar tengkorak Yang berada di Gua Mekongga yang berlokasi di kolaka utara Sulawesi Tenggara Gambar tengkorak tersebut dimuat dalam artikel yang berjudul Gua Tengkorak Kuburan Kedua Bangsawan Mekongga Artikel tersebut diterbitkan oleh kompas.com Dilansi dari artikel tersebut tim peneliti yang terdiri dari Balai Pelestarian Jagar Budaya dan Universitas Sasanudin Makassar Terus mengembangkan penelitian terhadap keberadaan ribuan tengkorak manusia di Gua Mekongga Lebih lanjut dalam video berdurasi lebih dari 10 menit tersebut berisi penjelasan Polri soal kabar keberadaan pintu rahasia di rumah Ferdi Sambo Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan Bahwa video yang dinarasikan berisi Ferdi Sambo yang sedang tertunduk pasrah Saat puluhan tengkoraknya disita oleh Polri merupakan informasi yang salah Unggan tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan atau hoaks Ruang rahasia Ferdi Sambo akhirnya ditemukan? Benarkah banyak orang di eksekusi disini? Pernyataan menggegarkan yang sempat terlontar lewat video yang diunggah oleh seorang wanita Yang diduga ART dari keluarga Ferdi Sambo bernama Susi Masih menyimpan tanda tanya besar Publik masih mengira akan kebenaran dari pernyataan yang disampaikan Oleh wanita yang diduga ART Susi dari keluarga Ferdi Sambo Apalagi wanita dalam video itu terlihat mirip dengan ART Susi Yang bekerja untuk keluarga Ferdi Sambo selama ini Sebelumnya dalam video tersebut wanita ini menyebutkan soal keberadaan ruang rahasia di rumah Ferdi Sambo Yang diduga menjadi tempat penyiksaan Brigadir J Tanya itu wanita tersebut juga mengatakan jika sudah banyak laki-laki yang terbunuh di ruangan tersebut Dan dijadikan patung setelah organ tubuhnya diambil Dalam pintu rahasia itu dibuka Di dalamnya ada gua banyak laki-laki pengisi semua yang dibunuh Diambil organ tubuhnya semua Ia dijadikan patung di dalam ucap wanita yang diduga ART Bernama Susi ini Seolah paham betul dengan kondisi dan situasi yang terjadi di rumah Ferdi Sambo Wanita itu bahkan meminta pihak berbenang Untuk membuka ruang rahasia tersebut Agar apa yang disembunyikan terkuat Tolong dibuka itu apa pintu rahasia di belakang rumah Untuk penyiksaan Joshua Itu ada pintu rahasia kuncinya ada di lemari sebelah Tempat Joshua disiksa Untuk wanita dibuka ART keluarga Ferdi Sambo ini Belum juga reda rasa penasaran publik Kurang lebih 3 hari yang lalu Sebuah video lainnya beredar di media sosial TikTok Kali ini video yang diunggah akun TikTok Adja 96749 menyebutkan Jika ruang rahasia milik Ferdi Sambo telah ditemukan Video berdurasi 22 detik ini disertai sebuah caption Sudah ditemukan ruangnya Pak Sambo Dalam video itu terlihat sejumlah pria dengan pakaian serba hitam Tengah masuk ke dalam sebuah ruangan terbengkalai Tengah lain hidup gudang atau tempat limpanan rahasia Akan terlalu tidak ada sesuatu pun yang mengindikasikan adanya mayat Yang diduga disinginkan disini Seolah-olah ruangan tersebut telah dibersihkan dan dirapikan sejumlahnya Tanya itu bahkan tidak ada percobaan yang terdengar dalam video ini Hanya sebuah musik pilu yang diterapkan sebagai kelengkap video Meskipun begitu tidak sedikit warganet yang menontonnya Karena terbukti video tersebut telah ditonton sebanyak 5,2 juta kali Beberapa warganet bahkan meninggalkan kolom komentar Yang cukup mengunggah rasa ingin tahu Terkait kebenaran temuan tersebut Orang sebelum dicek dan dirapikan dulu sambil langsel orang kaki tangannya di luar banyak Komentar aku netizen Lalu apakah video tersebut benar-benar valid? Apa betul tanya Brigadir J yang disiksa di ruangan itu? Namun ada juga laki-laki lain yang dieksekusi? Mendapati hal ini penulis pun melakukan penelusuran Terkait dengan kebenaran dari rekaman video Yang diduga berasal dari ruang rahasia milik Ferdi Sambo Akan tetapi dari hasil penelusuran penulis Kabar yang menyebutkan tentang keberadaan ruang rahasia Ferdi Sambo itu Ternyata adalah bohong atau hoax semata Waktunya ada kepolisian telah membantah pernyataan yang menyebutkan soal ruang rahasia Yang diduga jadi tempat penyiksaan Ferdi Sambo tersebut Tadi Fumas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prosedio menedaskan Bahwa informasi tersebut tidak benar Kepada awak media Jenderal Bintang Goa ini Mengatakan bahwa hal tersebut adalah hoax Bukan sebuah kebenaran Hoax setelah itu Kan itu sudah disampaikan oleh dokter forensik Ucap Irjen Pol Dedi Prosedio Dia juga memastikan bahwa tidak ada yang menyebutkan pintu menuju ruang rahasia Di rumah munik Ferdi Sambo Sebagai mana yang disebutkan dalam video yang viral itu Tidak ada tegak Irjen Pol Dedi Prosedio Sampai dengan saat ini terkait akun TikTok Ejo 9 dan 749 Melaupun Jawa ISO 15 tersebut Belum diketahui dengan jelas Siapa penanggung jawabnya Dan berasal dari mana Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Kedua akun tersebut tidak bisa dijadikan Sumber berita yang valid Dan layak untuk dipercaya kebenarannya Karena hoax seperti ini Termasuk dalam jenis false content Yaitu antara isi dengan judul Video sebenarnya tidak memiliki korelasi apapun Ironisnya hingga saat artikel ini dimuat Video tentang temuan ruang rahasia tersebut Telah disukai oleh 171,8 ribu akun pengguna TikTok Dan telah dikomentari oleh 5.184 warganya